Halo semuanya apa kabar hari ini aku mau buat cukup untuk mp-mp-dos ya Sebelum kita membuat mp-mp-dos terlebih dahulu kita membuat kuahnya dulu karena kuahnya itu kalau sudah diinepin gitu ya Kalau bahasa ini kita tuh apalah sudah di besoknya gitu loh itu lebih enak karena bumbunya sudah meresap di kuahnya Jadi hari ini aku mau buat kuah cukup ya kuah mp-mp Nah untuk kuah cukupnya disini ada beberapa bahan ada cabe rawit Aku enggak pakai banyak karena aku super warning ya Mami jangan terlalu banyak cabe Because dia tidak suka pedas spicy ya Jadi aku pakai cabe rawit hanya sekitar 100 gram ya Lalu ada bawang putih bawang putih ya bawang putihnya aku pakai sekitar 150 gram Terus ada asam jawa aku pakai dua ini ya Lalu gula arena ini yang penting nih supaya kuah cukup atau kuah mp-mp nggak enak Itu pakai gula aren ya gula merah Jadi rasanya manisnya beda oke Ini gula arennya aku 400 gram Terus sedikit gula pasir dengan sedikit garap dan air ya Disini aku ada airnya 900 gram Oke oke ini semua bahan-bahannya ya untuk membuat cukup mp-mp atau kuah mp-mp Oke oke aku disini sudah sediakan cobek Karena aku mau ulek aja aku mau untuk alasnya Jadi aku mau ulek aja si bawang putih dan cabe rawit Kalau mau di blend itu juga nggak apa-apa ya Tapi disini aku mau ulek aja oke Sebelum ulek aku mau potong-potong aja bawang putihnya Biar mudah halus ya Karena aku kalau soal ulek mengulek atau kaya Aku tidak jago Gak pandai ngulek Gak pandai ngulek Cabai atau bawang putih pakai cobek ya Tangannya sepertinya nggak kuat Kalau kita iris-iris seperti ini Nanti halusnya gampang Kalau dia masuk bulat-bulat agak susah Aku tidak jago Aku tidak jago Kita cobek Terus kita masukkan garamnya Langsung aja Dan cabainnya ya Cabai rawit Terus kita ulek Ulek sampai halus ya Oke sudah halus ya Bawang putih dan cabai rawit Seperti ini Sudah halus ya Sekarang kita Masak Aku ambil panci ini ya Oke Kesini aku sudah sediakan panci Aku taruh ayamnya dulu Ayo Ayo Kemudian nyalakan api Terus Masukkan gula arenya ya Di dalam Ini nggak usah kita Hancurin atau kita Akan kiri-kiri kecil Nggak usah Karena dia kalau Kena air panas Akan meleleh Dengan kecilnya ya Jadi ini Di tengah kecil Sama asim jawa nya ya Asim jawa nya kita masukin Kita masak Sampai gulanya larut Sampai gulanya Sampai gulanya Masak Sampai gulanya Sampai gulanya Jadi kita tutup aja, nanti kalau udah mendidik lebih itu kecilin aja apinya ya Sekarang karena dia belum mateng kita tutup aja Oke, jadi kuahnya sudah mulai mateng ya, gula merahnya sudah tidak ada, sudah larut semua, sudah hancur dan sudah mendidih juga, ini hanya asap jauhnya aja Gula merah sudah ada, sudah tidak ada dan jangan lupa nanti sering-sering diaduk biar gula merahnya cepat larut ya Ini kalau udah begini, kita matikan nanti Lalu kita saring ya, ini aku pindahkan dulu ke sebelah Aku mau saring dulu kuahnya Karena nanti di kuah ini kan ada kotoran dari merah sama asing jawa ya Begini, sebentarin ya Lihat kotorannya banyak kan Ini kotoran itu sih, gula aren sama asing jawa ya Nah, seperti ini Oke, kalau sudah disaring, aku mau ganti lagi pancinya ya Oke Oh ya guys, ini aku pindahkan lagi ke panci yang bersih, yang sudah aku mencuci Kita matikan Kita matikan Nah, ini untuk yang keduanya, kedua kali kita apinya kecil aja Karena airnya kan sudah matikan ya Terus Kita masukin cabai yang tadi kita ulek ya Cabai-cabai rawit dan bawang suki Kita masukin Ini sampai mendidih lagi ya Terus Kita masukin gula pasir Kita aduk-aduk Sampai mendidih ya Terus nanti Jangan lupa di cek rasanya ya Kalau gula garam atau kurang manis boleh ditambah garam dan gula ya Ini sampai mendidih kita matikan ya Mati Oke, ini kita aduk-aduk terus Ini sudah mendidih ya Jadi boleh kita matikan Kita matikan Kita matikan apinya Kalau untuk Kalau Biasanya untuk aku ya Gua cuco Enggak aku saling lagi Kalau enggak begini Aku enggak suka saling Karena Nanti kalau dia dingin juga Apas-apasnya itu Dia akan turun ke bawah Dan Kalau udah Berhari-hari Dia akan Ngembek ya Dan Malah jadi uang Ya Ini aku udah rasa ya Rasanya pas Eee Garangnya pas Dan gulanya juga pas Oke, ini gua cuco Ini udah jadi Jadi Seperti inilah tadi aku membuatnya ya Jadi Kamu udah bisa dong Dan guys udah paham Oke Sampai disini dulu Untuk Cara membuat Cipo Pepe See you next time And God bless you all Bye I love you Jangan lupa subscribe ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax